Terus setelah itu, di karantina kenapain? Nah di karantina itu tujuannya nanti kita akan dites PCR Kita akan dites PCR di hari kedua Datang hari kedua tes PCR? Iya betul, datang hari kedua kita tes PCR Oke Semua itu mas, semua jamaah harus tes PCR Yang dari Saudi ya? Yang dari Indonesia Semua jamaah dari Indonesia Oh nggak maksudnya yang ngetes kan dari lembaga Saudi Itu karena nggak percaya sama lembaga... Atau gimana ya? Mereka menjaga-jaga aja mas Oh siapa tau? Siapa tau pada saat perjalanan Ya ada penularan gitu Nah ini saya rasa beda banget mas Saya ngerasainnya beda banget Apa namanya? PCRnya mas disana mas Jadi kayak apa namanya? Kalau di Indonesia rasa... Geli-geli gimana gitu ya Oke Nah kalau disana itu rasanya kayak... Pedes gitu? Sakit gitu mas Sakit ya? Sakit mas Sama mas itu ya Cuman mungkin kayaknya lebih dalam ya Oh Lebih dalam Tapi... Ya nggak tau juga sih Tapi rasanya agak lebih sakit gitu Tapi alhamdulillah mas Kita selesai swipe Terus langsung kembali ke kamar lagi Nggak boleh ngapa-ngapain Lalu swipe nya dimana? Swipe nya di lobby mas Oh berarti memang petugasnya yang datang ke hotel Terus datang ke hotel Itu hari kedua mas Satu kamar berapa orang? Berdua aja Maksimal berdua mas Biasanya berapa sih? Biasanya boleh empat Boleh tiga Kalau sekarang ini nggak boleh Maksimal hanya dua Maksimal hanya dua Kalau misalnya suami istri Oh anak-anak nggak boleh Berarti saya umrah nggak boleh buat anak-anak nih berarti Nggak bisa mas Nggak bisa ya? Ya mumpung sekarang nggak bisa mas Berangkat mas Jadi tidak ada tanggungan mas Kalau nanti kan ditanya Kenapa anaknya nggak dibawa? Nggak bisa Ada alasan yang terkuat Kalian honeymoon tuh mas? Nggak lah Saya pengen tetap ngajar anak-anak Pengennya 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 Insya Allah mas Amin amin Nanti setelah Apa namanya Aturan ini berubah Baru berangkat sama anak-anak mas Ini anda masuk di Youtube saya Iya Itu biasanya ada Siapa tau Mas Dodi Saya telah di upload di Youtube Nanti saya kasih dua tiket umroh gratis Ya gitu kan Itu Itu tuh bukan perminta Sebetulnya saya nggak minta Itu kesadaran orangnya Orangnya aja gitu ya Iya Gini mas Saya kasih umrohnya aja mas Gratis mas Umrohnya gratis Umrohnya gratis Mau dua kali boleh Tapi Luar tiket Akomodasi aja yang dibayar mas Akomodasi ya Yang mas Dodi pakai aja Kan mas Dodi pakai tiket Bayar Bayar hotel Bayar Makan Umrohnya gratis mas Umrohnya gratis Ya emang umroh gratis Ya emang umroh gratis Ya emang umroh gratis ya Ya emang umroh gratis ya Ya emang umroh gratis mas Lanjut 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 lah Oke Terus abis itu mas Abis PCR hari kedua itu Itu kita deg-degan itu mas Soalnya gini Kita dikasih tau gini Jadi kita kalau mau Setelah PCR Kita kembali ke kamar Terus saya nanya Sama petugasnya Nanti kita dikasih tau gak Hasil kita gimana Nah Oh gak dikasih tau Terus tau ya gimana Pokoknya yang Positif Nanti kita jemput di kamar Kapan jemputnya Nanti malam Wah Saya deg-degan itu mas Saya gak bisa tidur mas Nunggu Kan jam 10 kan Dia bilang nanti Akan kita jemput jam 10 Jadi jam 9 Malam itu mas Di kamar itu Saya udah nunggu-nunggu nih Jangan ada yang ngetuk Jangan ada yang ngetuk Jangan ada yang ngetuk Begitu ada yang ngetuk Wah udah takut saya nih Jangan-jangan saya nih Sebut nih Ternyata klinik service Iya bener mas Bener Ternyata ada yang ngantar makan mas Jam 9 itu Itu kayak bener-bener nonton film horor tuh ya Ya makanya Itu sebenernya mirip kayak Menteri nunggu panggilan presiden Saya kepanggil kayak Oh calon menteri Itu kalau gak kepanggil kan gak apa-apa mas Oh iya iya Kalau ini kalau kita kepanggil kan Repot mas Oh kebalikannya ya Iya mas Ini kalau kepanggil Repot mas mas Kalau kita positif disana Kita langsung di karantina lagi mas Sepuluh hari Oh Kayak wismang atletnya versi Saudi gitu ya Iya Tapi di hotel mas Oh di hotel yang sama mas Oh di hotel yang sama Cuma Dipindah kamarnya Apa namanya Lantainya mungkin dibedakan kali ya Ya lantainya dibedakan Khusus untuk lantai-lantai yang Positif Sepuluh hari Sepuluh hari Tidak boleh pulang otomatis ya Gak bisa mas Dan pulang bersama Berarti beda sama yang Ya otomatis Rombongan ya Pisah dengan rombongan itu Karena kalau kita paket 9 hari Atau paket 10 hari Paketnya itu sudah pulang jamaahnya Temen-temennya Ya harus masih disana Masih di karantina disana Selama 10 hari Artinya tapi gak masalah ya Misalnya itu terjadi Jamaah umroh Artinya ada yang ngurus kan Nganterin ke bandaran Ada Dari muasasa ada mas Terus setelah itu Mereka boleh umroh gak yang covid itu Boleh Jadi kemarin rombongan kita Ada mas yang positif mas Dari 70 orang tadi ya Iya dari 70 orang itu Ada sekitar 10 orang mas Wow 15% 15% Yang positif Itu Disana Kok bisa gitu ya Disini Itu mas yang ada mas Padahal hamil 1 Kita udah PCR Oke Negatif kan Habis itu mereka kan karantina Artinya mereka selama karantina kan gak ketemu dengan orang nih Kemudian mereka ke airport Nah saya gak tau nih di airportnya Ketemu dengan orang-orang atau enggak Udara, droplet Ya Kedisiplinan pakai maskernya juga kan Oke oke 10 orang Akhirnya karena 10 orang yang positif mas Hari ketiga kita diminta swipe ulang mas Semua mas Swap ulang lagi Swap, swipe, swipe Wah saya itu dalam 4 hari swipe 3 kali mas Itu hidung saya udah rasanya udah gak ada rasanya mas Sudah Itu saya bilang sogo sogo aja sudah Mau 4 kali 5 kali udah gak ada rasanya udah Tapi mas ternyata mas ya Setelah kita swipe-swipe terus ya mas Itu kayak enak mas Saya ingin di swipe lagi nih mas Nah ini dia pakai korok kuping Mas masukin disini tuh Buat latihannya pakai ini ya Ya betul Oke Terus Abis itu swipe lagi yang kedua Alhamdulillah mas 60 itu gak ada yang Oke 60 itu gak ada yang positif Gak ada yang positif Berarti karantinanya itu nambah dong Sehari Enggak, tetep mas Oh tetep ya Tetep tetep Terus kemudian hari keempat Kita bisa umroh Hari keempat umroh Berarti kalau mendengar cerita ini Tidak ada lagi jamah umroh yang langsung ke Madinah Atau di Madinah juga dilakukan hal yang sama Dilakukan sama mas Oh berarti mau ke Madinah langsung bisa Tapi karantinanya di Madinah gitu ya Oke Karena kemarin itu Waktu kita berangkat itu Saya berangkat itu masih Programnya hanya ke Mekah dulu mas yang boleh Oke Kalau sekarang ini sudah boleh ke Madinah Oh pada waktu anda berangkat ke umroh Itu gak boleh ke Mekah Eh gak boleh ke Madinah Belum boleh ke Madinah untuk karantinah Oh enggak maksudnya Umroh nih Habis umroh di Mekah Berarti gak ada acara Ada acara ke Madinah Cuman tidak boleh Begitu kita mendarat langsung ke Madinah Untuk karantinah itu Belum boleh Oke tidak ada pilihan Waktu itu belum tidak ada pilihan Belum tidak ada pilihan Untuk karantinah di Madinah Ya Kalau sekarang sudah boleh mas Oh sekarang sudah boleh ya Sudah boleh Oke Nah Kemudian kita melaksanakan ibadah umroh Nah pelaksanaan ibadah umroh ini yang Luar biasa mas Mas Rifki Oke mas Perasaan umroh ini yang luar biasa mas Apa yang luar biasanya Luar biasanya itu Saya selama Menjalani ibadah umroh Mulai dari Tahun berapa? Saya pertama kali umroh tahun 94 mas Anda usia berapa tahun 94 itu? Saya usia 6 tahun mas 6 tahun mas Masya Allah ya Alhamdulillah mas Alhamdulillah Ya mungkin saya udah agak lupa ya Tapi sejak itu Dari situ sampai sekarang ini mas Saya merasakan justru umroh yang paling nyaman itu Pas pandemi kemarin ini mas Wah gitu ya Pas new normal ini Karena? Karena Masjidnya sepi mas Masjidnya sepi Jadi lebih kusuk dong Iya betul Jadi waktu kita berada di pelataran Ka'bah itu Itu rasanya luar biasa mas Saya gak kuat untuk nahan air mata Karena ya saking senangnya udah lama gak berangkat Itu yang pertama Yang kedua Pelaksanaannya itu bener-bener kusuk banget Kita gak berjubel di pelataran Ka'bah Biasanya kan kita Desak-desakan Betul Ada yang dorong kita Ada yang lewat di depan kita Ada yang inilah Pokoknya macam-macam Ini sekarang enggak mas Karena kan rapi banget Nah kemudian nanti kalau di sebelah kita Lintasan yang ketiga Atau kelintasan yang Udah maju Udah masuk ke dalam Agak lenggar Sebelah kiri kita itu Kita bisa masuk ke lintasan yang lebih dekat Dengan Ka'bah Oh Artinya gak harus satu jamah Satu rombongan di satu orbit itu gak harus Enggak Kita bisa masuk ke orbit yang sampai Sampai yang paling dekat Terus kalau ada Misalnya itu udah penuh Terus ada orang masuk Gak boleh masuk berarti Enggak bisa mas Jadi kalau di orbit yang sebelah kiri itu sudah penuh Kita gak bisa masuk Enggak misalnya ada orang jamah umrah baru masuk Mau tawaf Sedangkan disitu Lintasnya udah penuh Artinya gak boleh lagi masuk Atau Ada penjaganya atau gimana tuh Ada penjaganya mas Ada penjaganya dan diatur setiap jam mas Jadi kita umrah itu dikasih waktu jamnya mas Kayak kemarin itu kita dikasih tanggal 25 November Jam 18.00 Oh berarti jam 18 itu tawaf langsung ya? Iya langsung tawaf mas Oh berarti Oh berarti memang Pelataran Masjidil Haram Itu disediakan untuk orang-orang yang umrah jam segitu Betul Oh Yang di luar jam segitu Mereka tidak bisa masuk dulu mas Jam 6 itu mereka gak bisa masuk Oh gitu Jadi setiap jam Jadi setiap jam itu sudah ada Perikhram 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 Gak bisa ya? Oke Oke Itu bedanya ya Dengan yang kemarin Tapi secara prinsip pelaksanaannya jauh lebih nyaman Sa'i sekarang longgar-longgar begitu Ya Sa'i kita juga gak ada Kalau Sa'i gak ada lintasan mas Bebas Bebas Kalau mencium hajar aswat Oh gak bisa mas Gak bisa ya? Karena sekarang itu Di Ka'bah itu Kita gak bisa Mepet ke Area Ka'bahnya Oh berarti gak bisa pegang Ka'bah Gak bisa pegang Ka'bah Gak bisa Gak bisa Ditutup semua Tapi untuk lihat Ka'bah masih bisa mas Masih kelihatan mas Oh iyalah Kan yang tutup paling kan pendek Betul Satu meter aja Kita tetap meminimalisir sentuhan ya Iya meminimalisir sentuhan Seperti itu Kemudian Sa'i ya Biasa aja sih Maksudnya Sa'inya tidak ada perbedaan yang signifikan Cuman ya bedanya longgar mas sekarang Oke Longgar banget Longgar banget Kemudian setelah itu Kita bisa sholat 5 waktu mas di masjid Alhamdulillah Oh 5 waktu bebas Bebas Tanpa perlu mendaftar seperti umroh Iya tanpa perlu mendaftar Tapi kita harus didampingi oleh muasasah mas Pada saat mau berangkat Iya pada saat mau berangkat Berarti kalau mau berangkat Sholat dari masjid Eh sorry Mau berangkat sholat dari hotel Harus bareng-bareng satu grup Iya betul mas Ya gak harus bareng-bareng juga sih Mungkin biasanya sih sekitar 10 orang diantar balik lagi Orang diantar balik lagi gitu Cuman biasanya muasasah Udah ngasih waktu ke kita Jadi misalkan sholat duhur nih Kumpul jam sekian Oke Sholat astar nanti kumpul di lobby jam sekian Kayak gitu Ya kita bisa manfaatin waktu aja Yang penting kita sudah masuk dalam masjid Alham nih Kalau penduduk disana mas Itu harus mendaftar melalui aplikasi mas Oh Jadi mereka tidak bisa sholat 5 waktu seperti kita Oke gitu Kalau mereka mau sholat 5 waktu Ya mereka harus mendaftar 5 kali waktu sholat Itu pendaftaran dibukanya kapan? Setiap hari mas Melalui aplikasi Etta Marna itu namanya Begitu mau sholat baru daftar Enggak Gak bisa mas Gak bisa Kalau kita daftarnya hari H Sudah penuh Gak dapat Gak dapat Gak dapat Jadi kita daftarnya paling enggak ya Tiga hari atau lima hari sebelumnya Satu masjid Alham itu berapa? Untuk berapa jam? Sepuluh ribu mas sekarang Sepuluh ribu ya Dulunya? Dulunya bebas ya mungkin bisa sampai ratusan ribu lebih ya Masya Allah ya Jadi cuma tinggal sepuluh persennya kira-kira ya Kira-kira sementara ini